Halo, jumpa lagi dengan saya Meman di The City Light Prokerto, online experience kita hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung untuk Anda semua, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen. Baik Anda yang di Prokerto maupun di luar Prokerto, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Teman-teman semua, pada online experience kita hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu serta firman Tuhan yang akan kita simak bersama. Rekan saya Yusak dan TCL Band akan menyanyikan sebuah lagu untuk kita semua. Dan setelah rekan saya Yusak menyanyikan sebuah lagu, kita akan bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Rea Roharefa dengan tema Breath of Life. Apa yang dimaksud dengan tema ini? Mari bersama kita simak dan semoga firman Tuhan hari ini menguatkan dan memberkati kita semua. Sebelum kita memulai online experience kita, saya mengajak kita semua untuk mensyukuri setiap kehidupan yang kita alami. Masalah, persoalan, kegagalan, berkat, dan keberhasilan bisa silih berganti. Tapi satu hal yang perlu kita ingat yaitu, kasih Tuhan untuk kita, untuk Anda dan saya selalu baru dan selalu ada. Mari terus bersemangat dalam menjalani kehidupan ini, jangan tawar hati dan jangan menyerah. Karena selalu ada jalan bagi kita yang mau berusaha dan berharap kepada Tuhan. Baik, kita akan segera bergabung di online experience kita hari ini. Dan untuk informasi dan khutbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi untuk teman-teman semua, jangan kemana-mana, tetap stay di channel ini. God bless you. 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 Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat kuat, nafasku memuliakan diri, ku ingatku. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat kuat, nafasku memuliakan diri, ku ingatku. Kebaikan diri, ku ingatku. Kebaikan diri, ku ingatku. Kebaikan diri, ku ingatku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji syukur kepada Tuhan hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Dan harapan saya semoga kita semua senantiasa berada dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Masih tetap semangat untuk menjalani hidup ini. Masih tetap semangat untuk ikut Tuhan Yesus ya. Bapak Ibu ada satu penelitian yang mengatakan bahwa ternyata manusia itu ketika dia bergerak, dia melakukan sesuatu, dia bertindak entah apapun itu. Pasti ada sesuatu yang mendorong dia melakukan tindakan tersebut. Ada motif yang menyebabkan dia bertindak. Ada penyebab, ada sesuatu yang ngedrive dia untuk bisa bertindak atau melakukan sesuatu. Contohnya nih, hari ini nih kita datang ke gereja. Sadar tidak sadar, pasti ada sesuatu yang mendorong kita kenapa kita datang ke gereja hari ini. Bahkan mungkin kita sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari karena kita mau datang ke gereja. Pasti ada penyebabnya, pasti ada motif yang menyebabkan sehingga kenapa hari ini kita datang ke gereja. Entah apapun lah itu motifnya, hanya kita dan Tuhan yang tahu tetapi ada dorongan sehingga kenapa kita datang ke gereja hari ini. Kita berangkat ke gereja, kita naik apa, kita memilih kendaraan mana yang kita pilih. Entah itu naik kendaraan pribadi atau naik kendaraan ojek online. Pasti ada hal yang menyebabkan kenapa kita memilih untuk berangkat dengan kendaraan tertentu. Kita berangkat dengan siapa, pasti ada alasan atau penyebab kenapa kita memilih untuk dengan apa kita berangkat ke gereja. Bahkan contoh kecilnya adalah pakaian yang kita pakai hari ini. Pasti ada sesuatu yang mendorong kita memilih untuk memakai pakaian yang kita pakai hari ini. Entah itu modelnya apa, warnanya apa, motifnya apa. Seperti saya hari ini pakai sedikit berbeda, pakai jas gitu ya. Supaya kelihatan keren. Ya mungkin itu jadi pendorongnya gitu ya kenapa saya pakai jas hari ini. Tetapi setiap tindakan yang kita lakukan, setiap keputusan yang kita lakukan, bahkan tadi memilih pakaian yang kita pilih pun. Pasti ada penyebabnya, pasti ada motif yang mendorong kita. Pekerjaan, pasangan yang kita pilih, jurusan kuliah yang kita pilih pasti ada alasan kenapa kita mengambil keputusan tersebut. Jadi sekali lagi, apapun yang kita lakukan, tindakan apapun yang kita kerjakan, keputusan apapun yang kita buat, pasti ada sesuatu hal yang nge-drive-nya, yang mendorongnya untuk kita bisa mengambil tindakan tersebut. Biasanya motif yang ada di balik tindakan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Nah jadi saudara ada seorang psikolog ternama, bernama Abraham Maslow. Nah kemudian dia ini adalah orang yang cukup pintar dan kemudian dia melakukan penelitian terhadap manusia. Dan dia menemukan bahwa ternyata manusia itu memiliki hirarki kebutuhan. Ada level-level kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Sehingga ia bergerak, ia bertindak untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Penelitiannya ini terkenal dengan sebutan hirarki kebutuhannya Maslow ya, karena dia bernama Maslow. Nah dia memberikan di dalam artikelnya itu bahwa ternyata kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan fisiologis. Artinya kebutuhan yang paling utama dicari oleh manusia itu adalah makanan, minuman, kemudian pakaian, tidur. Itu adalah kebutuhan manusia. Sehingga dia bekerja untuk apa? Untuk makan. Dia bekerja untuk bisa beli baju. Jadi itu yang mendorong dia melakukan sesuatu. Nah kemudian setelah level yang pertama, kemudian dia naik level nih, kebutuhannya mulai naik. Bukan lagi makanan, tetapi sekarang kebutuhannya adalah cari aman. Sehingga misalnya dia mulai nabung untuk bisa beli rumah, dia mulai nabung supaya bagaimana ke depannya ekonominya bisa stabil gitu. Nah setelah dua kebutuhan ini terpenuhi, maka mulai naik nih kebutuhannya. Yaitu kebutuhan untuk dikasihi, love and belonging. Nah di level ini, orang mulai menyadari bahwa saya ini tidak bisa hidup sendiri nih. Saya harus berteman dengan orang lain, saya harus menjalin relasi, koneksi dengan banyak orang. Bukan hanya masalah pasangan hidup ya, tetapi dalam hal bersosialisasi, berteman. Dia sadar nih sekarang bahwa kebutuhan saya adalah membutuhkan orang lain. Butuh untuk dikasihi dan butuh untuk dimiliki atau memiliki seseorang di dalam hidup ini. Nah ini adalah hal yang baik. Kenapa? Karena berarti dia mau membuka diri, dia mau bersosialisasi dengan orang lain. Tapi Bapak Ibu bahayanya orang yang berada di level ini adalah ketika misalnya dia terjebak dalam sebuah relasi yang tidak sehat. Misalnya seorang yang berpacaran, misalnya dengan memiliki pasangan yang abusive, toxic gitu lah ya. Melakukan bukan hanya abusive secara verbal, tetapi juga abusive secara fisik. Nah orang yang masih berada di level ini butuh dikasihi, maka dia akan sangat sulit untuk keluar dari relasi yang toxic tersebut. Dari relasi yang beracun itu. Meskipun dia digebukin sama pacarnya, dia tidak akan bisa pisah. Kenapa? Dia butuh orang yang bisa mengasihi dia. Jadi mau digebukin sekalipun tuh ya. Anak ini lagi berada di level ini nih, love and belonging. Dia butuh seseorang yang bisa mengasihi dan menerima dia. Dan mungkin kita sebagai parents, sebagai orang tua juga harus aware ya dengan hal ini. Mungkin di rumah anak bisa diberi makan oleh orang tua. Bisa diberikan kebutuhan-kebutuhan dasar oleh orang tua. Berikan rumah, berikan tempat perlindungan, bisa menyekolahkan anak-anak. Tetapi ketika anak-anak mulai merasa kurang kasih sayang, merasa tidak dicintai di rumah. Maka ia akan mencari cinta di tempat yang salah di luar sana. Dan mungkin sudah banyak contoh yang cukup menyedihkan yang kita baca di berita. Bagaimana orang-orang, bagaimana anak-anak mencari kasih sayang di luar sana. Bahkan lari ke hal-hal yang tidak benar gitu ya. Dan saya meminjam satu pesan yang disampaikan oleh seorang pendeta yang beberapa waktu yang lalu ya. Kayaknya awal bulan Oktober kemarin anaknya itu bunuh diri ya. Kalau Bapak Ibu bisa dengar di berita juga. Dari yang masih sekolah di Petra, Surabaya gitu. Dan kemudian Bapaknya itu di dalam masa-masa penghiburan dan kemudian ada kesaksian. Kemudian dia memberikan pesan kepada para orang tua. Dia mengatakan mari menjadikan keluarga sebagai rumah yang nyaman bagi anak-anak kita. Untuk bisa kembali pulang. Memang rumah, rumah secara fisik gitu. Tetapi rumah yang sebenarnya apakah kita bisa menyediakannya bagi anak-anak kita. Nah itu pesan dari Bapak itu. Jadi semoga kita semua bisa juga memenuhi bukan hanya kebutuhan dasar daripada anak-anak kita. Tetapi juga memenuhi kebutuhan akan dikasihi oleh orang-orang yang mereka percayai dalam hidup mereka ini. Nah setelah level ini, tadi orang bergerak, orang melakukan sesuatu karena dia butuh untuk dikasihi. Nah kalau dia sudah terpenuhi akan hal itu, maka sekarang dia mulai naik level ini. Yang dia butuhkan bukan lagi kebutuhan untuk dikasihi karena dia sudah dealing dengan itu. Sekarang dia butuh untuk diapresiasi, butuh untuk diakui ini. Jadi setiap kerja keras yang dia lakukan, dia mengharapkan untuk bisa mendapatkan apresiasi dari orang-orang terdekatnya khususnya. Nah jika dia tidak mendapatkannya, maka dia bisa uring-uringan tuh. Dia bisa marah, bisa stress gitu. Saya masih ingat waktu di rumah, mama saya kadang ngomel-ngomel ketika masakannya, bapak saya bilang atau kami anak-anaknya bilang masakannya gak enak gitu. Atau makanannya gak dimakan gitu, tapi beli makan di luar tuh. Nah mama saya biasanya marah dan ngomel-ngomel tuh. Merasa sudah capek-capek masak, tapi gak diapresiasi tuh sama bapak saya, sama anak-anaknya gitu. Saya gak tau ya apakah ibu-ibu pernah mengalaminya. Bapak-bapak jangan lupa diapresiasi istrinya ketika masak ya. Karena setiap manusia butuh untuk diapresiasi juga, butuh untuk diakui. Dan semua orang mencari ini, entah itu di tempat pekerjaannya, bahkan mungkin di media sosial gitu. Jadi ketika dia memposting sesuatu, ketika banyak orang yang nge-like, yang komen, maka dia merasa, wah saya ini keren nih ya. Rasa percaya dirinya itu mulai naik gitu. Dan supaya dia bisa mendapatkan apresiasi, ini adalah hal yang baiknya adalah dia juga mau bekerja keras. Melakukan sesuatu dengan lebih baik juga. Karena supaya hasilnya juga dia bisa mendapatkan pujian gitu. Tetapi sayangnya adalah ketika kita berada di level ini nih ya. Maka ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita butuhkan, maka kita juga mulai merasa cemas tuh. Merasa stres dan mulai meragukan diri kita sendiri. Oh iya ya, kayaknya saya gak mampu deh. Kalau mungkin ada yang ngikut artis-artis Korea gitu ya. Kalau ada artisnya yang bunuh diri, salah satu berita yang beredar alasan kenapa mereka mengakhiri hidupnya adalah karena selama mereka bekerja sebagai artis, mereka itu tidak pernah diapresiasi. Tidak pernah dikatakan kamu sudah bekerja keras dengan baik, kamu sudah berupaya semaksimal mungkin. Mereka belum pernah mendapatkan apresiasi yang seperti itu. Sehingga kemudian mereka memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Nah ini, bahayanya ketika kita masih berada di level ini nih. Tetapi ya orang melakukan sesuatu bertindak yang untuk mendapatkan apa yang ia butuhkan. Entah apapun kebutuhan yang ia butuhkan, entah apapun dia berada di level manapun sekarang ini. Tetapi ya itu, orang digerakkan oleh kebutuhan yang ia rindukan dalam kehidupannya. Ya mungkin kita semua tahu Taj Mahal ya, salah satu keajaiban di dunia ini. Nah Taj Mahal ini dibangun berdasarkan cinta dari seorang suami kepada istrinya Bapak Ibu. Jadi ketika istrinya ini meninggal, suami ini mau membuat satu simbol cinta abadi untuk istrinya yang sudah meninggal. Kemudian dia berencana untuk membangun satu bangunan yang sangat keren, sangat besar dan luas sekali. Sehingga dia mulai membangun Taj Mahal ini dengan biaya yang tidak bisa terbayangkan oleh orang-orang biaya yang dihabiskan untuk membangun Taj Mahal ini. Tetapi kemudian meskipun Taj Mahal ini menjadi simbol cinta abadi sang suami kepada istrinya. Tetapi sebenarnya kehidupan dari laki-laki ini cukup berakhir dengan tragis ya. Karena ternyata kemudian ia dikudeta oleh anak laki-lakinya. Jadi anaknya ini, putranya ini khawatir nih. Kalau pembangunan Taj Mahal ini akan diteruskan karena mungkin ayahnya ini mau memperluas lagi bangunan ini. Maka akan memakan biaya yang sangat besar sekali. Dan itu akan bisa merugikan mereka keluarga dan merugikan kerajaan mereka pada saat itu. Dan kemudian anaknya kudeta bapaknya, bapaknya dipenjara. Dan tragisnya dia memenjara bapaknya itu ya cukup jauh jaraknya. Tetapi di jeruji besi tempat penjara bapaknya itu, ia bisa melihat Taj Mahal itu dari jauh. Jadi sang suami hanya bisa melihat Taj Mahal itu dari jauh. Dia tidak bisa menikmatinya pun semasa ia hidup. Tetapi dengan nelangsa dia melihat dari jauh Taj Mahal tersebut. Tetapi ini adalah orang-orang, contoh orang-orang yang membutuhkan level yang kelima. Pembuktian diri, aktualisasi diri. Ia ingin membuktikan bahwa ia benar-benar mencintai istrinya pada saat itu. Nah kira-kira bapak ibu kita berada di level kebutuhan mana nih saat ini. Entah apapun itu, sadar tidak sadar semua kita digerakkan untuk memenuhi kebutuhan yang kita inginkan dalam hidup ini. Saudara-saudara, hal yang sama juga berlaku ketika kita ikut Yesus. Hal yang sama berlaku ketika kita mau menjadi orang Kristen. Ketika kita jadi orang Kristen, maka ada berbagai alasan kenapa kita mau ikut Yesus. Ada berbagai pendorong kenapa kita mau ikut Yesus. Dan tidak menutup kemungkinan alasan itu adalah alasan-alasan yang untuk memenuhi kebutuhan kita. Alasan-alasan yang kurang tepat. Kita melihat salah satu bagian firman Tuhan di dalam Yohanes 6 ayat 22 sampai ayat 27. Contoh dari orang-orang yang ternyata mencari Yesus karena roti. Nah saya akan bacakan secara cepat untuk kita Yohanes 6 ayat 22 sampai 27. Pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa disitu tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi dan bahwa Yesus tidak turut naik di perahu itu bersama dengan murid-muridnya dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sesedah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada disitu dan murid-murid juga tidak ada. Mereka naik ke perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu mereka berkata kepadanya. Rabi bila mana engkau tiba disini? Yesus menjawab mereka. Ayat 26. Aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Melainkan untuk makanan yang bertahan. Sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapak dengan materanya. Nah nanti kita akan melanjutkan melihat ayat-ayat selanjutnya. Bapak Ibu latar belakang dari percakapan Yesus dengan orang banyak yang sudah kita bacakan tadi adalah peristiwa setelah muzizat 5.000 orang diberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan dan semua orang bayangkan 5.000 orang diberi makan pada saat itu dan sisanya 12 bakul. Nah setelah peristiwa ini pasti 5.000 orang pasti cepat sekali menyebarkan berita muzizat ini. Dan kemudian setelah peristiwa muzizat yang luar biasa ini maka semakin banyak orang yang mencari dan mau bertemu Yesus. Tetapi ternyata mereka mencari Yesus karena roti, karena makanan mereka sudah kenyang. Dan kemudian mereka minta lagi roti tersebut supaya mereka kenyang. Mereka tidak melihat dia sebagai pribadi yang berharga. Utusan Allah, Mesias mereka tidak melihatnya seperti itu. Tetapi mereka hanya melihat muzizat-mujizatnya saja. Mujizatnya sebagai sesuatu yang berharga. Sehingga mereka berpikir untuk menjadikan dia sebagai alat. Alat untuk apa? Alat untuk mengenyangkan perut mereka. Kayaknya orang ini bisa dijadikan sebagai lumbung makanan kita. Kayaknya orang ini bisa jadi alat kita untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Jadi mereka mencari dia karena muzizat. Mereka mencari dia karena roti saja. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, kamu mencari aku bukan karena melihat tanda-tandanya. Tetapi karena kamu sudah makan roti dan kamu kenyang. Sehingga kamu mau mencarinya lagi. Bapak Ibu bagaimana dengan kita? Kalau misalnya kita kembali ke kebutuhan, hirarki kebutuhannya Maslow tadi. Apakah kita juga terdorong untuk ikut Tuhan, untuk mencari Tuhan hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar kita? Nah jadi pertanyaan perenungannya bagi kita adalah saat kita berkata aku mencari Tuhan, aku merindukan Tuhan dalam hidup ini. Apa yang kita cari Bapak Ibu? Apa yang kita rindukan? Taukah kita apa yang sedang kita cari? Taukah kita apa yang sedang kita rindukan? Kita rindu berkat-berkatnya kah? Atau justru kita rindu dengan sang sumber berkat tersebut? Jadi mari kita bertanya kepada diri kita. Saat kita berkata aku mencari Tuhan, aku merindukan Tuhan, apa yang kita cari? Apa yang kita rindukan? Berkat-berkatnya kah? Mujizat-mujizatnya saja kah? Atau dia sang sumber berkat tersebut? Nah ada seorang psikolog dan juga seorang teolog yang cukup terkenal juga bernama James Fowler. Nah kemudian dia itu meneliti kehidupan orang-orang Kristen Bapak Ibu. Kemudian dia meneliti dan dia menemukan bahwa ternyata manifestasi dari iman orang-orang Kristen itu ternyata berbeda-beda. Tingkah laku yang menggambarkan iman dari orang-orang Kristen itu ketika mereka ikut Yesus, ketika mereka berdoa, ketika mereka datang ke gereja itu ternyata perilakunya berbeda-beda. Nah kemudian dia itu menemukan ada enam stage nih, level iman dari orang-orang Kristen. Nah misalnya yang pertama dia mengatakan bahwa ada orang yang ikut Tuhan Yesus tapi dia gak tahu nih kenapa dia percaya sama Yesus. Dia datang ke gereja tapi dia gak tahu kenapa dia datang ke gereja nih. Tetapi ajaibnya setiap hari minggu, dia tetap datang ke gereja. Tetapi apakah kita berani mengatakan bahwa dia bukan orang beriman? Enggak juga. Dia tetap beriman kepada Tuhan dan bisa berkarya juga. Tuhan bisa berkarya melalui dia. Kemudian di level yang kedua ada orang juga yang ternyata dia sudah punya alasan nih. Kenapa dia percaya Yesus? Ada alasan kenapa dia datang ke gereja. Tetapi alasannya adalah ya karena dia senang nih dengan pengajarannya, dia senang dengan gedungnya, dia suka dengan lagunya. Tetapi apakah dia bukan orang beriman? Enggak juga. Dia tetap beriman kepada Tuhan dan Tuhan bisa berkarya juga melalui dia. Dia bahkan bisa membawa orang untuk datang kepada Tuhan. Tetapi juga ada perilaku atau dia mengatakan di stage yang ketiga, dia mulai connect nih dengan Tuhan. Tetapi connectnya dengan Tuhan itu ya masih sebatas meminta-minta kepada Tuhan. Minta disembuhkan, minta diberkati, bahkan dia akan berdoa dan puasa untuk bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Dan tidak ada yang salah. Karena juga Tuhan hadir ya untuk juga memberkati setiap kehidupan kita gitu. Tetapi alangkah lebih baiknya jika dibarengi juga dengan kerinduan untuk mau mengenal Tuhan. Masalahnya kan kita mau berkatnya, tetapi kita tidak mau mencari tahu tentang sang sumber berkatnya tersebut. Padahal kan lebih baik ya kita memiliki sang sumber berkat itu daripada berkat-berkatnya saja. Tetapi ya kita memiliki perilaku tingkal laku manifestasi iman yang berbeda-beda seperti ini. Dan setiap kita memiliki keunikan pengenalan kita terhadap Tuhan. Dan sah-sah saja sebenarnya untuk bisa seperti itu. Tetapi hanya saja, seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada orang banyak pada saat itu di ayat ke-27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Artinya begini, jangan hanya mencari Tuhan untuk memenuhi kebutuhan fisik saja. Untuk memenuhi kepuasan diri kita. Itu hanya sementara. Itu bisa hilang. Tetapi carilah dia untuk sesuatu yang kekal. Nah ini yang dikatakan oleh 1 Korintus 15 ayat 19. Kalau pengharapan kita kepada Krisus terbatas pada hidup kita di dalam dunia ini saja, maka dari seluruh umat manusia di dalam dunia ini, kitalah yang paling malang. Kalau pengharapan kita kepada Tuhan Yesus hanya sebatas hal-hal dunia ini saja, saya berharap kepada Yesus, hanya untuk makanan, saya berharap kepada Yesus supaya saya bisa disembuhkan, maka Rasul Paulus mengatakan kita adalah orang yang paling malang di dunia ini. Kenapa? Karena Yesus, Tuhan Yesus lebih dari makanan. Dia beyond dari muzizah, dia lebih dari makanan, dia lebih dari kesembuhan. Dan Tuhan Yesus pada saat itu menasihati orang-orang untuk tidak mencari dia hanya sebatas kebutuhan-kebutuhan yang fana di dunia ini. Dan kemudian, di dalam percakapan ini, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup. Dia berkata, akulah roti hidup. Apa artinya roti hidup? Yang pertama Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup, Tuhan Yesus sedang menunjukkan bahwa dia adalah sumber utama kehidupan manusia. Pada saat itu, sumber utama makanan adalah roti. Itu adalah hal yang terpenting dalam kehidupan mereka. Dan mungkin kalau saat ini, makanan bagi kita, kita butuh makanan, kita butuh roti, yang bisa memberikan kekuatan untuk tubuh kita. Yang bisa memberikan nutrisi, kesehatan bagi tubuh kita. Sehingga makanan, atau roti pada saat itu, ya cukup penting untuk menopang kehidupan mereka. Dan ketika Yesus mengatakan, akulah roti hidup, maka ia hendak mengatakan begini, dialah yang terpenting dalam hidup ini. Dialah yang selama ini kita cari. Jika roti bisa menopang kehidupan secara fisik, bisa memberikan kekuatan kepada yang lemah, maka demikianlah juga roti hidup, yaitu Yesus Kristus, bisa memberikan kehidupan kepada kehidupan kita yang telah mati secara rohani. Ia bisa membebaskan tubuh kita dari kebinasaan. Bukan seperti roti yang bisa membebaskan kita dari kelemahan tubuh. Tetapi justru roti hidup, yaitu Yesus Kristus, ia bisa membebaskan kita dari kebinasaan. Dan dia datang ke dunia untuk itu. Untuk membebaskan kita dari kebinasaan. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup, maka kita teringat akan peristiwa di Taman Eden, Bapak Ibu. Di Taman Eden, Tuhan itu memberikan perintah kepada Adam dan Hawa. Janganlah kamu makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik, yang jahat, yang ada di tengah-tengah taman ini. Dan kita semua tahu, Adam makan buah tersebut, dan kemudian yang terjadi, mereka mengalami kematian. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup, maka dia sedang mengingatkan mereka, dan kita semua, itu sama seperti kutuk kematian kekal, tadi Adam dan Hawa itu makan buah, dan kemudian mereka mendapatkan kematian kekal. Artinya bahwa kematian kekal masuk melalui makanan. Demikian juga obatnya hanya ditemukan di dalam makanan, yaitu makan roti yang Allah sediakan di dalam pribadi anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi jika kematian adalah akibat dari memakan buah pohon, Adam dan Hawa, maka kehidupan adalah akibat dari memakan aku, memakan Tuhan Yesus. Tetapi ini bukan memakan Yesus secara fisik ya, kita tidak mengunyahnya dengan gigi kita, karena itu adalah kanibalism. Tetapi dia mengatakan dengan memakan aku, dengan percaya kepadanya, maka sekarang kehidupan itu ada. Jadi sekali lagi, jika kematian kekal tadi adalah akibat dari memakan buah pohon, maka sekarang kehidupan kekal adalah akibat dari memakan roti kehidupan tersebut. Sehingga kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini dan memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup, untuk memberikan kehidupan kepada kita. Nah kemudian yang kedua adalah ketika Yesus mengatakan, akulah roti hidup, dia sedang mengatakan bahwa hanya dialah satu-satunya yang bisa memberikan kepuasan. Siapapun bisa merasakan dan menikmati roti tersebut dengan percaya kepadanya. Dan dia menjanjikan satu hal, tidak akan lapar dan haus lagi. Tapi sekali lagi, kita semua pasti tahu, ini bukan berbicara tentang lapar di perut dan haus di tenggerokan kita ya. Tetapi dia adalah satu-satunya yang bisa memenuhi apa yang kita butuhkan. Karena dia adalah roti hidup tersebut. Di dalam dunia yang kelaparan secara rohani, kelaparan secara moral, kita membutuhkan makanan rohani. Dan Yesus hadir sebagai roti hidup untuk memenuhi apa yang kita butuhkan tersebut. Nah apa yang membedakan Yesus sebagai roti hidup dengan roti yang kita makan selama ini? Nah roti hidup diberi Allah. Kita tidak perlu bekerja keras, kita tidak perlu berbuat baik untuk mendapatkannya. Tetapi dengan anugerah Allah yang mengaruniakan kehidupan kekal kepada setiap kita. Nah Bapak Ibu Saudara, jika kebutuhan jiwa kita, yang dibutuhkan oleh jiwa kita kan kehidupan kekal ya. Nah jika kebutuhan jiwa kita ini bisa Allah sediakan, terlebih kebutuhan just money kita Bapak Ibu, pasti Tuhan sediakan. Tuhan memelihara kehidupan anak-anaknya. Di dalam Filipi 4 ayat 19 disana dikatakan, Allah ku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dia bukan hanya bisa memenuhi kebutuhan jiwa kita, tetapi dia juga bisa memenuhi kebutuhan rohani kita. Percayalah dan tetap bersandar kepadanya. Dan karena roti hidup ini diberikan atau dianugerahkan oleh Allah, maka yang ketiga, siapapun yang datang kepadanya, siapapun bisa menerima dan memakan roti tersebut. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu kebutuhan jiwa kita dan dia menghadirkan, dia mengutus putranya yang tunggal untuk datang ke dunia ini untuk menganugerahkan kehidupan yang kekal kepada setiap kita. Dan karena itu dianugerahkan oleh Allah, maka ia akan dengan senang hati untuk memberikannya kepada siapapun. Karena tadi roti hidup ini, kehidupan kekal ini, tidak didapat melalui usaha perbuatan baik, tetapi karena dianugerahkan oleh Allah, maka siapapun akan berhak dan boleh memakannya. Allah memberikannya kepada semua orang. Bahkan Bapak Ibu yang hadir pada saat ini atau sedang mendengarkannya yang bukan Kristen, Anda juga diajak untuk makan roti ini. Anda diajak untuk bisa menikmati roti kehidupan yang Allah telah sediakan bagi setiap kita. Dan tidak perlu baik dulu, tidak perlu suci kudus dulu baru datang kepada Tuhan, tidak. Tetapi justru Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk orang-orang berdosa, untuk orang-orang yang tidak suci, untuk orang-orang yang pernah tertolak dalam hidupnya, ia datang ke dunia ini untuk orang-orang yang seperti itu. sehingga siapapun yang datang kepadanya, ia tidak akan pernah menolaknya, justru ia menerima, ia welcome dengan siapapun yang datang untuk memakan roti tersebut. Saya mengajak kita untuk melakukan dua hal ini nih, selama satu minggu ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah, karena kita tahu sekarang, bahwa roti hidup, Tuhan Yesus Kristus, telah mengenyangkan jiwa kita, dan dia juga berjanji akan memenuhi kebutuhan jasmani kita, maka marilah kita juga tetap berdiri teguh, tetap setiap percaya kepadanya, ketika kita menjalani hidup yang terkadang, kita menjalani hidup yang tidak pasti. Mungkin ada badai hidup yang menerpa kita saat ini, mungkin ada percikan-percikan gelombang kecil, yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita mungkin, mungkin mari kita tetap berdiri teguh, dan kita mau tetap setia ikut Tuhan. Karena kenapa? Karena tadi, roti hidup tadi, sudah mengenyangkan jiwa kita, dan dia juga berjanji akan memelihara kehidupan kita. Dan kemudian yang kedua, mari satu minggu ini kita belajar untuk mempraktekannya, kita mau membagikan roti tersebut kepada orang lain, untuk mengingatkan kita, bahwa saya mati gara-gara makanan, yaitu tadi Adam dan Hawa, dan kemudian saya hidup gara-gara roti juga, yaitu roti kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang datang ke dunia ini, mengambil rupa sebagai manusia, dan dia mati di atas kayu salib, untuk menyelamatkan saya, untuk memberikan kehidupan kekal kepada saya. Dan saya mau membagikan, roti hidup tersebut, kepada orang lain. Berlah firman Tuhan ini, boleh menjadi berkat bagi kita semua, boleh menjadi kekuatan bagi kita, untuk menjalani hidup kita, selama satu minggu ini. Bapak Ibu mari kita berdiri bersama-sama, kita merespon firman Tuhan ini, kita mengingat kembali, akan kasih Tuhan kepada setiap kita. Firman jadi manusia, dia diam di antara kita, menjadi terang, menjadi penyelamat bagi setiap kita. Firman jadi manusia, Dia diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia, engkau datang bagi kepunyaanku. Sekali lagi, firman jadi manusia. Firman jadi manusia, dia diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia, engkau datang bagi kepunyaanku. Yesus, Yesus kau mengaju selamatku, ku akui kau Tuhan berbaikku, kau tenang bagi saat gelapku, kau hidup terang bagi setiap kita. Sekali lagi, kita naikkan pujian ini, firman jadi manusia. Firman jadi manusia, terang bagi manusia, Yesus kau mengaju selamatku, Yesus kau mengaju selamatku, ku akui kau Tuhan berbaikku, ku akui kau Tuhan berbaikku, kau terang bagi saat gelapku, kau pintu bagi setiap jalan. Yesus kau mengaju selamatku, Yesus kau mengaju selamatku, ku akui kau Tuhan berbaikku, kau terang bagi saat gelapku, kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Engkau satu-satunya curu selamat kami ya Tuhan. Karena itu kami ingin tetap bersama dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari kami. Kami tidak mau jauh dari Engkau. Firman-Mu akan memberikan petunjuk bagi kami saat kami lemah, saat kami dalam keadaan terpuruk, Firman Tuhan akan selalu memberi kami kekuatan. Sehingga kami tidak terus jatuh. Tapi kami boleh bangkit dan semangat kembali. Terima kasih Tuhan. Biarlah Firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman dalam hidup kami. Supaya kami boleh memandang kepada Tuhan. Kami tidak memandang kepada sekeliling kami yang seringkali membuat kami kecewa, yang seringkali membuat kami khawatir, yang seringkali menggelisahkan kehidupan ini. Tapi kami ingin memandang kepada Tuhan sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kuatkan kami terus dalam melakukan tugas pekerjaan kehidupan sehari-hari yang penuh dengan tantangan ini. Kami tidak takut karena Tuhan menyertai kami. Berkati Pak Ya'aro yang sudah menjadi berkat bagi kami semua pada hari ini. Pakai terus kehidupannya dimanapun dia berada supaya dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati juga kami semua yang sudah hadir dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap persembahan, persepuluhan, persembahan untuk Natal, untuk Soteria. Tuhan akan berkati semuanya dan kembalikan kepada seluruh jemaatmu dengan berkat berlipat ganda dalam usaha pekerjaan, kehidupan sehari-hari yang diperjuangkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sudara-sudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dan kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai saudara kembali ke rumah masing-masing dalam usaha pekerjaan yang dilakukan. Keluarga dan anak-anak semuanya diberkati oleh Tuhan. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami, kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini ibadah kita pagi hari ini. Tuhan memberkati saudara semua. Jika kebutuhan jiwa kita saja Tuhan bisa sediakan, terlebih kebutuhan jasman, pasti Tuhan sediakan. Terima kasih Pesteria Roharefa untuk pesan firman Tuhannya. Semoga kita semua diberi kekuatan dan semangat dan baik. Dan kepada Yusak dan TCL Bank serta pelantir TCL Prokerto, Anda semua luar biasa dan selam kompak selalu. Serta kepada Anda semua yang telah dengan setia menyaksikan tanya kami ini, saya ucapkan terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberi persembahan. Anda semua luar biasa. Sehingga program TCL Prokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Prokerto. Kerana Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan baik persembahan rutin atau persembahan perpuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar tanda. Sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Bapak Ibu. Terima kasih. 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 Terima kasih.